Intro Hari ini tanggal 28 Januari 2022 Jadi hari Jumat Dari wihara Dhamadayada Medan Kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Abidhamadha Sanggaha Bab ke-9 tentang kamadhana atau pengembangan batin Nah di Tolong host Berarti bisa share kontennya Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Tentang metabhawana Belum selesai Sabar ya Metabhawana agak panjang Nah kemarin kita Sudah menjelaskan tentang Bagaimana mengembangkan meta Harus diawali ke diri sendiri dulu Nah ini dijelaskan kenapa Kenapa harus mulai dari diri sendiri dulu Ya karena dijelaskan bahwa Setelah membuat diri sendiri sebagai saksi Muncul keinginan agar makhluk lainnya Sejahtera dan bahagia Nah maksudnya pertama Kita harus ngerti dulu meta itu apa Cinta kasih atau keinginan yang tulus Agar makhluk itu berbahagia Makhluk hidup ya Jadi pertama-tama ke diri sendiri dulu Karena setelah berkeliling dan mencari Dengan pikiran ke segala penjuru Tidak dapat menemukan makhluk Yang lebih dicintai Daripada diri sendiri Nah Buddha bilang ya Berarti Memang pada dasarnya makhluk itu Mencintai dirinya sendiri Dari pagi sampai malam Kita jaga diri kita Kita mandiin Kita kasih makan Kita ada yang berhias Kemudian pakai baju Terus kita beli baju Kita beli makanan Kita cari rumah Yang intinya untuk biar tubuh ini Atau diri ini Sehat bahagia Bisa berfungsi dengan baik Nah kadang tidak hanya sekedar berfungsi dengan baik Tapi biar dia happy Jadi pertama-tama memang Yang paling sering kita cintai Itu adalah diri kita sendiri Nah Sebagaimana kita Mau sehat dan bahagia Begitu juga Makhluk lain Nah jadi makanya Kita tentunya tidak mau Menyakiti diri sendiri Kita mau diri kita sehat Kita mau diri kita Bahagia Bebas dari Semua bahaya Ya Aman Nyaman Nah jadi mulai dari diri sendiri dulu Setelah kita Paham Oh Begini Meta itu ya Cinta kasih terhadap diri sendiri Oh diri sendiri Oh diri sendiri juga ingin sehat Ingin bahagia Begitu juga makhluk lain Nah baru dari sana Kita kembangkan ke orang yang Dihormati dulu Ya Nah disarankan ke orang yang dihormati Atau orang yang memiliki kualitas yang Menginspirasi Ya Yang bisa mening Membuat kita termotivasi Atau ada kualitas sesuatu yang bikin kita Apa ya Terinspirasi ya Jadi Kalau ke diri sendiri ya Sebetulnya waktu Sungguh pada saat Berlatih meta ini Awalnya ke diri sendiri Nah tapi itu Berapa lama Nah sering ya Sering banti ditanya Berapa lama Kita harus ngembangin meta ke diri sendiri Nah jadi Intinya Sebetulnya Cuma sekedar dapat Dapat Apa Rasa metanya Pemahaman akan meta Oh meta itu begini Nah jadi Waktu ke diri sendiri Kita mudah paham Karena kita Paling mencintai Diri sendiri Nah setelah kita Paham begitu Nah kalau anda Mau lanjutkan Sebentar ya Supaya lebih jelas lagi Perasaan metanya Supaya juga Metanya Mulai bisa muncul Dulu ya Nah jadi Rasanya itu Dimunculkan dulu Nah terus Dipertahankan Gak apa-apa Nah tapi Dijelaskan bahwa Berapa lama pun Kita kembangin meta Kediri sendiri Ya itu Tidak bisa Mencapai Konsentrasi Akses Atau Upacara samadhi Maupun Konsentrasi terserap Apana samadhi Jana Jadi memang Sekedar untuk Untuk paham saja Sebagai awalnya saja Nah kalau anda Sudah merasa Nyaman Anda sudah merasa Pikirannya juga Tidak liar lagi Sudah Suka dengan Rasa meta tersebut Nah anda bisa Kembangkan ke Makhluk lain Nah jadi yang pertama Itu ke orang yang Dihormati Atau orang yang Bisa Membuat kita Terinspirasi Yang kualitasnya Itu Membuat kita Ingin Ikuti Maksudnya Terinspirasi Nah kenapa Ke orang yang Seperti ini Karena kita Terhadap orang yang Seperti ini Biasanya Mudah Menghargai Mudah Suka Kita ke orang Yang seperti ini Nah tapi Kalau ke orang Yang Misalnya Orang tua kita Sebelumnya kan Kita tahu Bahwa Kembangin meta Harus menghindari Lawan jenis Lawan jenis Yang spesifik Maksudnya Satu orang saja Kalau lelaki Ke satu orang Wanita saja Kalau wanita Meditatornya wanita Dia ke seorang Lelaki saja Nah itu Bisa bahaya Katanya Takutnya nanti Bisa menimbulkan Nafsu Nah jadi Dihindari Lawan jenis Nah makanya Waktu pertama Ngambil orang Yang dihormati Juga Orang yang dihormati Tapi Sesama jenis Jadi ya Berarti Kalau untuk Yang suka Sesama jenis Berarti Ambilnya justru Lawan jenis Nah itu Terus Kalau kita Mengambilnya Ke orang tua kita Misalnya ya Meditator lelaki Karena Menghormati Menghormati Orang tuanya Papanya Misalnya gitu ya Sama-sama lelaki Lalu mau Ngambil Sosok papanya Nah itu Sebetulnya Boleh-boleh saja Ya tapi Tidak disarankan Kata Wisudimaga Kalau di awal Tidak disarankan Kenapa? Karena nanti Khawatirnya Metanya palsu Ya Karena kita tahu Kondisi Orang tua kita Atau orang-orang Yang dekat Sama kita Makanya Pertama-tama Jangan ambil Orang tua Atau orang-orang Yang terlalu dekat Misalnya teman Sahabat kita Karena kita tahu Dia sedang sedih Dia sedang senang Kita tahu Jatuh bangunnya dia Kadang-kadang Kalau kita tahu Dia ada penyakit Dan lain sebagainya Nah yang muncul Malah Nanti Karuna Atau Kalau meta pun Yang muncul Metanya palsu Metanya muncul Karena kemelekatan Itu bukan Meta yang asli Namanya PMA Jadi pertama Orang yang dihormati Bukan orang yang Kita kenal sekali Jadi Guru kita Misalnya Nah itu bagus Biasanya ya Jadi kita terlalu dekat Juga tidak ya Tapi kita tahu Kita menghormati Kualitas beliau Nah jadi bagaimana Kita kembanginnya Ya Nah Sebetulnya pakai Bahasa apa saja Boleh Ya Bahasa Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Medan Boleh Atau bahasa Pali Juga boleh Ya Nah intinya apa Tidak perlu Mikir lagi Ya Artinya apa Udah Langsung Tau maknanya Waktu kita ucapkan Jadi Esa Sapuriso Sukihotu Esa Ini Sapuriso Orang baik Orang baik ini Semoga menjadi Orang yang bahagia Atau Semoga orang baik ini Bahagia Ya Semoga Sembari kita Mempertahankan Ya Kita harus visualisasi Ya tutup mata Terus kita Bayangkan Wajah Atau Keseluruhan Tubuhnya juga Boleh Atau Sebagian aja Ya Tapi minimal Ada Persepsi Makhluk Di sana Ya Jadi kita bisa Bayangkan Nah Tapi Awalnya Mungkin Gambarnya Sendiri Atau Hasil Visualisasi Kita Tidak Stabil Nah Biasa Ya Itu Untuk Pemula Khususnya Yang baru Ngembangin Meta Jadi Objek Batinnya Biasanya Tidak Stabil Kadang Teringat Dari Sisi Depan Terus Kadang Teringat Dari Sisi Samping Atau Belakang Belakang Kurang Bagus Cuma Kalau Paling Bagus Sebetulnya Di Depan Terus Apalagi Kalau Mukanya Senyum Jadi Kalau Orang Yang Murah Senyum Kita Juga Mudah Membayangkan Dia Senyum Terus Waktu Kirim Meta Juga Karena Dia Sendiri Sudah Senyum Jadi Waktu Kita Mengharapkan Kebahagiaan Dia Mudah Karena Dia Sudah Bahagia Bukanya Sendiri Sudah Senyum Jadi Kita Bilang Semoga Orang Bayi Ini Bahagia Di Dalam Batin Kita Sembarik Huntu Kalau Jama Kalau Tunggal Awero Huntu Jadi Kalau Kita Ngomong Awera Tidak Ada Wera Wera itu Musuh Bahaya Bisa Bisa Musuh Kita Bisa Terjemah Bahaya Misalnya Begitu Musuh Ini Apa Musuh Internal Musuh Eksternal Musuh Internal Berarti Kilesa Kita Kotoran Batin Kita Itu Adalah Musuh Internal Kita Terus Kalau Musuh Eksternal Kita Atau Bahaya Dari Eksternal Ya Macam Macam Dari Bahaya Api Bahaya Air Bahaya Pencuri Kadang Bahaya Orang Yang Memiliki Kuasa Dari Misalnya Pemerintah Raja Atau Reman Perampok Dan lain Sebagainya Jadi Untuk Terhindar Dari Bahaya Bahaya Itu Kita Berharap Semoga Dia Orang Baik Ini Bebas Dari Semua Bahaya Maksudnya Gitu Nah Macam Bisa Apa Aja Bisa Bebas Dari Penderitaan Batin Bebas Dari Penderitaan Jasmani Semoga Dia Bisa Menjaga Dirinya Dengan Bahagia Dan lain Sebagainya Macam Macam Nah Pilih Salah Satu Aja Nah Kalau Mau Di Depan Anda Lengkap Awero Hoto Abia Pajoh Anigo Hoto Sukhi Atanang Parihara Tuh Nah Anda Mau Semua Itu Juga Boleh Tapi Kalau Untuk Ngembangin Konsentrasi Pilih Satu Saja Karena Apa Masing-masing Formula Kita Bilang Formula Ini Cara Merenungkannya Jadi Yang Pertama Misalnya Awero Hoto Itu Satu Formula Abia Pajoh Hoto Ini Kedua Nah Semakin Banyak Formula Kalau Kita Ganti Terus Berarti Perenungannya Berbeda Beda Karena Perenungannya Berbeda Objeknya Ganti Karena Objeknya Ganti Jadi Konsentrasinya Tidak Bisa Dalam Sekali Kalau Mau Dalam Sekali Jadi Kita Harus Ambil Satu Saja Yang Paling Kita Suka Jadi Salah Satu Semoga Orang Baik Ini Berbahagia Terus Gitu Semoga Orang Baik Ini Berbahagia Semoga Orang Baik Ini Berbahagia Nah Kalau Di Awal Wajah Mereka Wajah Orang Baik Itu Berubah Kita Ya Gak Apa Di awal Karena Memang Konsentrasi Belum Kuat Nah Tapi Jangan Sengaja Merubah Rubah Jangan Ingat Dia Dulu Sekarang Nanti Paling Bagus Itu Objeknya Tidak Berubah Kalau Objeknya Tidak Berubah Konsentrasinya Juga Lebih Mendalam Lebih Cepat Nanti Nah Tapi Kalau Berubah Anda Harus Ingat Lagi Yang Menurut Anda Posturnya Itu Paling Nyaman Anda Fokusnya Kalau Anda Suka Mukanya Aja Yaudah Mukanya Aja Jangan Ganti Ganti Kemudian Bagaimana Dikembangkan Sampai Mana Katanya Bisa Sampai Jana Satu Dua Tiga Nah Sementara Kalau Kediri Sendiri Enggak Bisa Mencapai Konsentrasi Yang Mendalam Kalau Kalau Orang Lain Itu Bisa Sampai Jana Tiga Kenapa Hanya Sampai Jana Tiga Kalau Secara Suta Metode Suta Itu Kan Hanya Ada Empat Jana Kalau Secara Metode Abidama Itu Ada Lima Jana Ada Lima Jana Nah Itu Karena Faktor Jananya Nah Anda Yang Sudah Belajar Abidama Tentunya Tahu Faktor Jana Itu Ada Lima Nah Kalau Di Jana Tiga Versi Suta Faktor Jananya Tinggal Sukha Eka Gata Kebahagiaan Dan Kemanunggalan Batin Nah Karena Selalu Berasosiasi Dengan Bahagia Kebahagiaan Mengharapkan Juga Orang Itu Bahagia Jadinya Tidak Bisa Masuk Ke Jana Empat Karena Jana Empat Apa Tidak Ada Lagi Sukha Yang Ada Hanya UPK Nah Ini Jana Empat Versi Suta Kalau Versi Abidama Berarti Bisa Sampai Jana Ke Empat Tapi Tidak Bisa Mencapai Jana Kelima Versi Abidama Nah Kita Ngomongin Versi Suta Saja Ya Biar Lebih Sederhana Nah Jadi Hanya Bisa Mencapai Jana Karena Pada Dasarnya Kualitas Itu Sendiri Membahagiakan Dan Itu Yang Dikembangkan Kebahagiaan Itu Jadi Makanya Dia Akan Mentok Di Jana Tiga Saja Nah Tapi Dengan Kekuatan Jana Tiga Juga Bisa Nanti Digunakan Sebagai Landasan Keditasi Wipasana Nggak Perlu Khawatir Nah Jadi Di Wisudi Maka Menjelaskan Bahwa Ada Tahapan Disarankan Tahapan Latihannya Jadi Pertama Itu Kediri Sendiri Tapi Tidak Bisa Mencapai Konsentrasi Yang Kuat Nah Yang Kedua Setelah Ngembangin Kediri Sendiri Ke Orang Yang Dihormati Pia Nah Kemudian Setelah Berhasil Kembangkan Meta Ke Orang Yang Dihormati Biasanya Relatif Lebih mudah Nah Kemudian Naik Ke Level Yang Berikutnya Biasanya Relatif Lebih Sulit Ke Siapa Orang Yang Netral Majata Orang Yang Netral Menengah Orang Yang Netral Ini Bagaimana Biasanya Orang Orang Yang Tidak Kita Kenal Misalnya Orang Di Jalan Siapa Yang Kita Ketemu Di Jalan Yang Pernah Kita Lihat Tapi Kita Tidak Kenal Siapa Orang Orang Yang Seperti Ini Masuk Kategori Orang Netral Atau Teman Kita Tapi Tidak Dekat Juga Tapi Kita Tidak Benci Juga Tidak Disukai Biasa Aja Orang Ini Masuk Kategori Netral Orang Seperti Ini Biasanya Relatif Lebih Sulit Tapi Sesungguhnya Tidak Begitu Sulit Bagi Mereka Yang Memang Secara Kualitas Memang Suka Kebahagiaan Suka Hidup Harmonis Suka Kalau Orang Lain Bahagia Orang Lain Merasa Nyaman Nah Itu Tidaklah Sulit Jadi Sama Caranya Kalau Bisa Bayangkan Mukanya Tersenyum Kalau Mukanya Senyum Maka Lebih Mudah Tapi Kadang Karena Orangnya Tidak Kita Kenal Juga Atau Kenal Tapi Jarang Berkomunikasi Dan lain Sebagainya Jadi Kadang Kita Susah Bayangin Dia Mukanya Senyum Nah Gak Apa-apa Bisa Juga Cuma Kalau Mukanya Tidak Senyum Anda Bisa Coba Akan Agak Lebih Susah Tapi Bisa Semoga Orang Ini Bahagia Semoga Orang Ini Sehat Dan Lain Sebagainya Nah Pilih Salah Satu Nanti Juga Lama-lama Bisa Mencapai Jana Nah Setelah Berhasil Dari Orang Yang Netral Ini Disarankan Naik Ketahapan Berikutnya Yang Biasanya Paling Sulit Yaitu Siapa Musuh Kita Nah Ada Orang Yang Bante Saya Tidak Punya Musuh Baik Kali Orang Ini Nah Orang Yang Tidak Punya Musuh Tidak Apa-apa Cari Aja Orang Yang Pernah Bikin Kesal Atau Anda Ada Sedikit Rasa Tidak Suka Atau Orang Yang Suka Ganggu Usil Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Anda Anggap Sebagai Musuh Wary Nah Biasa Ini Biasanya Agak Susah Membayangkan Musuh Kita Tersenyum Ya Nggak Nah Jadi Tapi Karena Kekuatan Meta Sebelumnya Dari Diri Sendiri Ke Orang Yang Diormati Ke Orang Yang Netral Biasanya Metanya Sudah Cukup Kuat Nah Jadi Waktu Metanya Cukup Kuat Bahkan Kemusuh Pun Kita Juga Bisa Kembangkan Meta Semoga Orang Ini Bahagia Jangan Direnungkan Semoga Orang Jahat Ini Bahagia Nah Itu Nggak Bisa Ngembangin Meta Jadi Kita Harus Lihat Kita Harus Bisa Lihat Kualitas Yang Baik Dari Dia Setidaknya Semoga Orang Ini Bahagia Semoga Dia Sehat Semoga Dia Sehat Nah Bisa Pilih Awerahotu Bebas Dari Bahaya Bantai Udah Jelasin Abiyapajahotu Artinya Bebas Dari Penderitaan Batin Semua Ketidak Nyamanan Batin Artinya Adalah Penderitaan Batin Semoga Dia Bebas Dari Kotoran Batin Juga Bisa Semoga Dia Tidak Tersiksa Kotoran Batin Apa Aja Bisa Bikin Formula Baru Sendiri Bahkan Tapi Yang Disarankan Oleh Wisudhimaga Itu Adalah Empat Ini Yang Ketiga Anigh Hothu Bebas Dari Penderitaan Jasmani Artinya Semua Ketidak Nyamanan Fisik Semoga Dia Bebas Dari Semuanya Itu Yang Kepat Sukhi Atana Pariharana Pariharatu Misalnya Gitu Nah Ini Adalah Semoga Dia Dapat Menjaga Dirinya Sendiri Dengan Bahagia Kalau Kediri Sendiri Berarti Semoga Saya Dapat Menjaga Diri Saya Sendiri Dengan Bahagia Kalau Orang Lain Semoga Dia Dapat Menjaga Dirinya Sendiri Dengan Bahagia Nah Maksudnya Apa Jaga Dirinya Sendiri Dengan Bahagia Itu Maksudnya Supaya Batin Atau Jasmaninya Tidak Tidak Nyaman Tidak Menderita Semoga Dia Bisa Jaga Kesehatannya Sendiri Gitu Maksudnya Semoga Dia Bisa Jaga Batin Sendiri Dengan Bahagia Gitu Maksudnya Intinya Apa Semoga Dia Bahagia Nyaman Aman Dan lain sebagainya Sukiatanang Pariharatu Kalau Bisa Dikembangkan Seperti ini Bahkan Musuh Pun Bisa Dikembangkan Sampai Jana Musuh Bisa Jana Jadi Kelihatannya Kalau Kita Sampai Bisa Ngembangin Ke Siapapun Mengembangkan Meta Ini Biasanya Meta Yang Kuat Memang Selalu Berasosiasi Dengan Apa Panya Kalau Tanpa Panya Kita Tidak Bisa Membedakan Antara Orang Yang Tidak Kita Suka Sama Orang Yang Kita Suka Setidaknya Kita Ada Pemahaman Bahwa Kenapa Orang Yang Tidak Suka Orang Yang Suka Bikir Kita Kesel Orang Yang Menyakiti Kita Pun Kita Harus Kasih Meta Harus Ada Pemahaman Itu Kalau Pemahaman Itu Cukup Kuat Baru Kita Berhasil Mengembangkan Meta Yang Kuat Bahkan Ke Musuh Kita Nanti Akan Dijelaskan Di Wisudimaga Bagaimana Kita Bisa Ngembangin Bahkan Ke Musuh Kita Sebelum Menjelaskan Tentang Itu Kita Jelaskan Dulu Tentang Meta Sima Sambeda Sima Disini Artinya Adalah Batasan Sambeda Artinya Tidak Membedakan Jadi Bisa Menguraikan Batasan Tidak Membeda Bedakan Ini Orang Baik Ini Orang Jahat Kita Bedain Cuma Meta Kita Universal Meta Kita Tidak Hanya Untuk Diri Sendiri Saja Tapi Juga Bisa Untuk Orang Yang Kita Hormati Tidak Hanya Orang Yang Kita Hormati Saja Tapi Juga Bisa Ke Orang Yang Netral Pun Bisa Atau Bahkan Ke Orang Yang Kita Benci Pun Juga Bisa Nah Kalau Kita Bisa Tidak Membedakan Antara Diri Sendiri Orang Yang Kita Hormati Orang Yang Netral Dan Orang Yang Kita Benci Nah Berarti Meta Kita Sudah Universal Sudah Mendobrak Batasannya Jadi Tidak Ada Batasan Lagi Itu Maksudnya Nah Ini Kata Dijelaskan Perumpamannya Seperti Ini Misalnya Ini Orang Pencuri Atau Orang Jahat Nah Kita Sedang Duduk Berempat Misalnya Diri Kita Sendiri Terus Ada Guru Kita Yang Kita Hormati Terus Ada Orang Yang Tidak Kita Kenal Yang Satu Lagi Musuh Kita Kita Sedang Duduk Berempat Terus Ada Pembunuh Datang Pembunuh Atau Apapun Dia Datang Terus Dia Bilang Kasih Saya Korban Salah Satu Di Antara Kalian Karena Saya Mau Melakukan Kurban Dengan Mengorban Memuja Melakukan Pemujaan Dengan Memberikan Kurban Berupa Darah Atau Daging Manusia Dan Dia Datang Begitu Ini Hanya Perumpaman Saja Bukan Asli Orang Ini Datang Terus Pilih Tanya Ke Kita Dia Pilih Dia bilang Pilih Salah Satu Di Antara Kalian Waktu Dia Tanya Ke Kita Kalau Orang Yang Memiliki Metasima Sambeda Sambeda Nah Itu Kita Tidak Bahkan Mengorbankan Diri Sendiri Kita Tidak Mengorbankan Orang Yang Kita Benci Kita Tidak Juga Mengorbankan Siapapun Di antara Kita Berempat Jadi Tidak Karena Tidak Melihat Perbedaan Antara Diri Sendiri Sama Musuh Sama Guru Sama Orang Netral Yang Tidak Kita Kenal Jadi Berpikiran Bahwa Semua Berhak Untuk Jadi Sehat Untuk Jadi Bahagia Semua Berhak Untuk Bahagia Sehingga Tidak Tidak Ada Yang Pantas Dikurbankan Diri Sendiri Pun Tidak Dikurbankan Untuk Misalnya Menolong Orang Lain Nah Ini Kedengarannya Sepele Tapi Mendalam Bisa Punya Kualitas Seperti Itu Sungguh Sungguh Mungkin Seperti Arahat Yang Benar-benar Sudah Melihat Empat Kebenaran Mulia Secara Menyeluruh Sehingga Tidak Membedakan Antara Makhluk Satu Dengan Yang Lainnya Bagaimanapun Kan Kalau Makhluk Masih Punya Mana Masih Kadang Membeda-bedakan Diri Sendiri Sama Orang Lain Nah Ini Waktu Sima Sam Beda Itu Perumpamannya Seperti Itu Tidak Membedakan Antara Diri Sendiri Maupun Bahkan Orang Yang Dibenci Nah Kalau Bisa Mengembangkan Meta Seperti Ini Nah Ada Yang Bilang Baru Kembangkan Sampai Jana Nah Tapi Sesungguhnya Tidak Perlu Punya Sima Sam Beda Dulu Baru Punya Jana Nah Ini Ada Beberapa Cara Jadi Ngembangin Meta Ini Khusususnya Bagi Mereka Yang sudah Punya Konsentrasi Dasar Misalnya Dari Konsentrasi Anapanasati Dengan Anapanasati Sudah Punya Jana Satu Dua Tiga Empat Nah Waktu Mengembangkan Meta Bagaimanapun Kembangkan Kediri Sendiri Dia Tidak Bisa Masuk Jana Nah Tapi Bagi Yang Sudah Konsentrasi Sudah Punya Konsentrasi Nah Waktu Dia Ngembangin Ke Orang Yang Dihormatinya Biasanya Cepat Mencapai Jana Karena Pada Dasarnya Konsentrasinya Sudah Mendalam Jadi Mudah Mendapatkan Rasa Metanya Sebetulnya Apa Hubungannya Ngembangin Meta Bukankah Ini hal Yang baru Bagi Bahkan Yang Punya Konsentrasi Nah Tapi Jangan Lupa Orang Yang Punya Konsentrasi Batinnya Itu Sudah Lunak Nah Jadinya Fleksibel Mudah Diarahkan Mudah Dikembangkan Sehingga Waktu Kita Mau Ngembangin Apapun Meta Karuna Mudita UPK Asuba Dan Lain Sebagainya Itu Relatif Mudah Jadi Biasanya Ngembangin Meta Jana Pun Jadi Relatif Mudah Nah Jadi Bagi Mereka Yang Punya Konsentrasi Tidak Perlu Sima Sambeda Dulu Baru Mencapai Jana Tapi Setiap Objek Yang Diambil Juga Bisa Mencapai Jana Nah Sima Sambeda Ini Disebut Juga Sebagai Metanimita Jadi Tanda Tanda Metanya Kuat Tanda Metanya Kuat Nah Disini Hanya Sebagai Tanda Saja Tapi Bukan Penyebab Nah Beda Kalau Seperti Anapanasati Nimita Anapanasati Nimita Dari Anapanasati Itu Dua Yang Pertama Itu adalah Tanda Konsentrasi Sudah Berkembang Yang Kedua Dia Juga Jadi Penyebab Konsentrasi Karena Fokus Ke Objek Itu Fokus Ke Anapanasati Mita Bisa Bisa Mencapai Upacara Samadhi Jana Samadhi Jadi Dia Juga Penyebab Konsentrasi Nah Tapi Kalau Untuk Meta Dia Hanya Tanda Saja Dia Sendiri Tidak Bisa Dijadikan Objek Meditasi Sima Sambeda Tidak Bisa Dijadikan Objek Meditasi Objek Meditasinya Apa Tetap Dari Awal Sampai Akhir Dari Tidak Punya Konsentrasi Sampai Konsentrasi Bencana Objeknya Hanyalah Makhluk Hidup Nah Itu Khususnya Meta Nah Yang Berikutnya Wisudimaga Menjelaskan Beberapa Kasih Masukan Beberapa Cara Meredam Kebencian Terhadap Musuh Khususnya Untuk Mengembangkan Meta Jadi Pertama Mungkin Perlu Perenungan Dulu Sebelum Mengembangkan Meta Jadi Diredam Dulu Rasa Tidak Suka Terhadap Musuhnya Bencinya Atau Marahnya Yang pertama Pak Jika Saya Marah Saya Tidak Menjalankan Ajaran Buddha Nah Sebetulnya Ini Tidak Hanya Pada Saat Meditasi Meta Tapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Juga Sangat Bermanfaat Supaya Dalam Keseharian Kita Aktivitas Kesehari-hari Tidak Mudah Muncul Benci Atau Marah Atau Iri Dan lain Sebagainya Semua Yang Berasosiasi Sama Dosa Cetasika Semuanya Sangat Efektif Jika Dilawan Dengan Meta Nah Oleh sebab itu Perenungan-perenungan Ini Juga Bermanfaat Untuk Kehidupan Sari-hari Nah Jadi Ini Pantas Untuk Diketahui Oleh Banyak Makhluk Jika Saya Marah Saya Tidak Menjalankan Ajaran Buddha Terang Aja Karena Ajaran Buddha Apakah Suruh Kita Marah Enggak Buddha Malah Bilang Kalau Kita Marah Kita Itu Tidak Bisa Menghilangkan Marah Jadi Bukan Dengan Marah Marah Itu Hilang Bukan Dengan Benci Benci Itu Hilang Tapi Dengan Tanpa Benci Benci Itu Hilang Begitu Juga Jadi Kalau Kita Malah Marah Berarti Kita Tidak Menjalankan Ajaran Buddha Teori Saja Enggak Practical Namanya Jadi Ada Yang Bilang Tahu Sedikit Latih Sedikit Kita Tahu Sebetulnya Ajaran Buddha Itu Yang Kita Tahu Sebetulnya Kita Praktekin Nah Itu Sudah Bermanfaat Apalagi Kalau Kita Tahu Banyak Tapi Tahu Banyak Tidak Praktek Nah Itu Problem Nanti Bisa Menggunakan Yang Dia Tahu Untuk Mengkritik Orang Bermata Pencarian Dan Lain Sebagainya Nah Itu Jadinya Tidak Baik Buddha Bilang Menggunakan Dhamma Seperti Ular Yang Menggigit Tangan Kita Sendiri Salah Pegang Ular Nah Yang Kedua Jika Saya Membalas Perlakuannya Saya Adalah Orang Yang Lebih Jahat Lagi Daripada Dia Dan Saya Tidak Menaklukkan Perang Yang Sulit Dimenangkat Jadi Kalau Kita Balas Marahnya Orang Ke Kita Atau Bencinya Orang Kita Atau Ucapan Kasar Orang Lain Ke Kita Atau Fitnah Orang Ke Kita Kita Fitnah Balik Kita Marah Balik Kita Pukul Balik Itu Artinya Kita Membalas Perlakuan Ucapan Mereka Jadi Waktu Kita Melakukan Seperti Itu Kita Adalah Orang Yang Lebih Jahat Lagi Daripada Dia Nah Di Wisudimaga Dijelaskan Seperti Itu Tapi Tidak Ada Penjelasan Lebih Lanjut Nah Oleh Sebab Itu Bati Asumsi Seperti Ini Jadi Waktu Kita Tahu Orang Sedang Marah Sebetulnya Kita Tahu Kalau Kita Belajar Kita Tahu Dia Sedang Menderita Nah Jadi Kita Tahu Dia Menderita Kita Bikin Dia Lebih Menderita Lagi Dengan Kita Marah Dia Berarti Kita Seperti Lebih Jahat Lagi Daripada Dia Orang Udah Menderita Kita Dorongin Lagi Lebih Menderita Lagi Nah Ini Satu Bisa Juga Atau Yang Kedua Pertama Kita Tahu Salah Bahwa Marah Balik Itu Salah Tapi Kita Dengan Sengaja Marah Nah Itu Seperti Kita Lebih Jahat Lagi Sesungguhnya Kalau Secara Kama Mana Yang Lebih Berat Orang Tidak Tahu Kalau Membunuh Itu Salah Dia Membunuh Sama Orang Yang Tahu Kalau Membunuh Itu Salah Lalu Tetap Membunuh Yang Mana Yang Lebih Berat Kamanya Nah Kebanyakan Orang Mungkin Berpikir Oh Yang Sudah Tahu Tapi Tetap Membunuh Itu Lebih Berat Tapi Yang Namanya Kama Itu Susah Susah Diputuskan Siapa Yang Lebih Berat Siapa Yang Lebih Ringat Tergantung Niatnya Jadi Untuk Bisa Membunuh Sementara Tahu Itu Salah Biasanya Cetananya Niatnya Itu Ada Orang Yang Niatnya Harus Lebih Besar Untuk Tidak Peduli Berarti Tahu Bahwa Itu Salah Tapi Untuk Bisa Melampaui Rasa Tahu Tanya Tadi Dia Harus Menggunakan Niat Yang Besar Pada Saat Membunuh Nah Ini Satu Jenis Orang Ada Orang Yang Lainnya Karena Tahu Itu Salah Jadi Sungkan Membunuh Niatnya Jadi Lemah Nah Orang Yang Seperti Ini Kamanya Tidak Begitu Kuat Nah Ada Orang Yang Tidak Tahu Kalau Membunuh Itu Salah Tapi Tetap Membunuh Nah Biasanya Secara Umum Yang Ini Lebih Berat Kamanya Kenapa Karena Waktu Membunuh Dia Tidak Akan Sungkan Karena Dia Tidak Tahu Bahkan Membunuh Itu Salah Dan Setiap Kali Dia Membunuh Berasosiasi Dengan Atau Diikuti Oleh Pikiran-pikiran Yang Tidak Tahu Bahwa Ini Kamah Buruk Jadi Selalu Diikuti Pandangan Salah Atau Delusi Moha Ketidaktauan Jadi Biasanya Sama Yang Seperti Ini Bisa Jadi Lebih Kuat Dan Biasanya Akhirnya Karena Tidak Merasa Bersalah Biasanya Berkelanjutan Dilakukannya Sesungguhnya Yang Mana Yang Lebih Enak Membunuh Atau Tidak Membunuh Kalau Secara Dhamma Tentunya Kita Bilang Tidak Membunuh Lebih Enak Tapi Kalau Secara Duniawi Berpikir Bahwa Menahan Diri Mengendalikan Diri Untuk Tidak Membunuh Itu Lebih Tidak Enak Tidak Enak Untuk Dirinya Sendiri Tapi Bukan Tidak Enak Buat Masa Depannya Kita Bilang Jadi Misalnya Digigit Nyamuk Kalau Pukul Aja Nyamuknya Langsung Mati Dan Tidak Terganggu Lagi Jadi Kalau Kita Berpikir Secara Itu Di Masa Sekarang Kita Enak Tapi Di Masa Depan Kita Tidak Enak Karena Kita Akan Menanggung Akibat Dari Pembunuhan Tersebut Jadi Orang Yang Berpikir Bahwa Dengan Membunuh Saya Tidak Salah Dia Tidak Tahu Bahwa Membunuh Itu Salah Jadinya Membunuh 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 Akhirnya Tidak Hanya Menyakiti Makhluk Lain Tapi Juga Di Kehidupan Atau Bahkan Di Kehidupan Ini Juga Bisa Berbuah Tergantung Seberapa Kuat Atau Makhluk Apa Yang Dia Bunuh Nah Jadi Lebih Jahat Lagi Daripada Dia Itu Bisa Kita Pahami Dengan Dua Cara Tadi Saya Tidak Menaklukkan Perang Yang Sulit Dimenangkan Tentunya Perang Yang Paling Sulit Dimenangkan Itu Perang Melawan Kotoran Batin Buddha Jelaskan Bahwa Menang Dari Apa Perang Melawan Serdadu Melawan Singa Melawan Gajah Melawan Negara Lain Itu Tidak Sesulit Memenangkan Perang Terhadap Diri Sendiri Kotoran Batin Kotoran Batin Itu Paling Susah Untuk Dimenangkan Oleh Oleh Sebab Itu Dijelaskan Bahwa Pertama Dengan Marah Balik Saya Membalas Perlakuan Orang Itu Dan Jadinya Saya Lebih Jahat Daripada Dia Dan Saya Kalah Dari Kotoran Batin Saya Yang Ketiga Saya Akan Membantu Merealisasi Harapan Jahat Musuh Saya Jadi Bisa Salah Satu Tidak Perlu Semuanya Sebetulnya Salah Satu Dari Perenungan Ini Waktu Kita Renungkan Kalau Emosinya Marahnya Bencinya Sudah Teredam Yaudah Kita Bisa Mulai Kalau Begitu Semoga Orang Ini Sehat Bahagia Nah Oke Kalau Masih Belum Padam Juga Api Kebenciannya Kita Bisa Renungkan Misalnya Dengan Kalau Kita Marah Kita Malah Membantu Harapan Jahat Musuh Saya Terealisasi Biasanya Musuh Kita Tentunya Dia Celakai Kita Dia Marahi Kita Dia Fitnah Kita Bukan Untuk Kebahagiaan Kita Tentunya Dia Mau Kita Menderita Kalau Kita Marah Berarti Kita Menderita Menderita Justru Itu Yang Dia Tunggu Nah Itu Kadangnya Makanya Kalau Kita Tidak Marah Kita Diam Saja Tidak Marah Kita Mukanya Pun Tidak Berkerut Bahkan Malah Senyum Nah Biasanya Musuh Kita Makin Kesel Dia Makin Berusaha Marah Kita Lagi Bikin Kita Marah Nah Jadinya Kalau Kita Beneran Marah Kalau Beneran Kita Balik Memfitnah Dia Balik Pukul Dia Berarti Berhasil Musuh Kita Tidak Supaya Dia Tidak Berhasil Supaya Harapannya Harapan Jahatnya Tidak Berhasil Tidak Terealisasi Kita Jangan Marah Nah Dengan Demikian Mungkin Kemarahan Bisa Teredam Kebencian Bisa Susut Nah Habis itu Kita Bisa Kembangin Meta Atau Misalnya Kita Menenungkan Seperti Kayu Yang Terbakar Dua Sisi Terbakar Dimarahin Orang Dipukul Orang Atau Difitnah Orang Berarti Kamaburuk Sedang Berbuah Eh Hilang Ya Share Lagi Nah Jadi Kalau Kita Sedang Kamaburuk Itu Sedang Berbuah Yang Sekarang Terjadi Berarti Itu Kita Seperti Terbakar Satu Sisi Berarti Bagaimanapun Kalau Kamaburuk Berbuah Biasa Kamaburuk Itu Berbuah Lewat Mana Kalau Secara Abidama Kita Juga Tau Kamaburuk Itu Berbuah Dari Lima Indra Ya Nggak Dari Kayawinyana Cakuinana Sota Gana Jiwa Winyana Ya Dari Kesadaran Mata Kesadaran Telinga Kesadaran Hidung Kesadaran Lidah Kesadaran Fisik Ya Nah Dari sana Kita Menderita Ya Itu Kamaburuk Sedang Berbuah Ya Nah Kalau Batin Kita Yang Menderita Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Kita Sendiri Yang Ijinkan Batin Menderita Itu Pada Saat Momen Apa Kita Menikmati Sesuatu Atau Tidak Menikmati Sesuatu Itu Di Momen Mana Di Jawana Biasanya Ya Nah Kalau Di Momen Jawana Kita Aku Salah Biasanya Kita Akan Merasa Menderita Ya Nah Jadi Kita Mendengar Ucapan Kasar Itu Berarti Kamaburuk Sedang Berbuah Lewat Kesadaran Telinga Ya Kalau Kita Dicubi Kita Ditonjok Orang Nah Itu Berarti Kayawinya Na Aku Salah Wipaka Sedang Berbuah Kamaburuk Lewat Kesadaran Fisik Ya Kalau Kita Mencium Bau mulut Orang Yang Sedang Marah Berarti Apa Dari Hidung Dan lain Sebagainya Jadi Itu Adalah Kamaburuk Yang Berbuah Di Momen Kita Dimarahin Orang Nah Tapi Kalau Kita Marah Balik Seperti Kita Kebakar Lagi Masa Depan Kita Kebakar Lagi Terus Sementara Kamaburuk Sudah Berbuah Di Sekarang Ini Kita Juga Juga Marah Jadinya Sudah Tidak 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 Nyamannya Berkelanjutan Bahkan Waktu Kamaburuk Ini Berbuah Nanti Apakah Di Masa Mendatang Yang Akan Segera Terjadi Atau Bahkan Di Kehidupan Mendatang Nanti Waktu Kamaburuk Yang Baru Kita Lakukan Ini Berbuah Lagi Itu Juga Menderita 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 Terus Jadi Kalau Dengan Merespon Dengan Marah Merespon Marah Balik Kita Itu Seperti Tidak Ada Jalan Keluar Tidak Ada Jalan Yang Aman Kebakar Depan Kebakar Belakang Juga Kebakar Nah Kalau Kita Hanya Menerima Saja Dengan Sabar Kamaburuk Yang Sedang Berbuah Setidaknya Apa Kedepannya Kita Tidak Menderita Di Depan Kita Tidak Ada Api Itu Maksudnya Kalau Kita Berpikir Seperti Itu Seperti Kalau Saya Marah Saya Seperti Kayu Terbakar Dua Sisi Serba Salah Menderita Mau Maju Menderita Mundur Juga Menderita Jadi Biasanya Marah Kita Teredam Nah Atau Bisa Juga Kita Merenungkan Kualitas Baik Dari Musuh Kita Ada Orang Yang Mungkin Waktu Dia Marah Berarti Ucapannya Kasar Tapi Kadang-kadang Dia ini Waktu Dia Marah Ucapannya Kasar Tapi Dia ini Sebetulnya Kalau Berbicara Terampil Misalnya Bahkan Lebih Terampil Dari Kita Kadang-kadang Bisa Bicara Manis Juga Nah Kita Jangan Ingat Waktu Dia Mengucapkan Hal-hal Yang Kasar Tapi Kita Ingat Kualitas Ucapan Dia Yang Baik Bahwa Dia Juga Bisa Rama Bahwa Dia Juga Bisa Terampil Dalam Perihal Ucapannya Kalau Kita Bisa Melihat Kalau Kita Hanya Fokus Kalau Kita Bisa Fokus Saja Kualitasnya Yang Baik Biasanya Marah Kita Juga Teredak Atau Ada Orang Yang Ucapannya Kasar Tapi Sesungguhnya Tindak Tandunya Halus Atau Kadang Dia Tonjok Kita Berarti Perilakunya Kasar Tapi Ucapannya Kadang Halus Ada Kadang Orang Dua-duanya Kasar Perilakunya Kasar Ucapannya Juga Kasar Tapi Sesungguhnya Pikirannya Halus Tapi Sesungguhnya Sulit Ini Agak Sulit Kalau Kita Mau Merenungkan Kualitas Baik Dari Orang Yang Sedang Marah Ke Kita Biasanya Apa Kita Mudah Marah Juga Nah Biasanya Banti Sarankan Begini Renunginya Waktu Dia marah Itu Cuma Ke Musuhnya Aja Dia Pukul Itu Cuma Ke Musuhnya Aja Atau Dia Fitnah Itu Cuma Ke Orang-orang Yang Dia Benci Saja Tapi Ke Orang-orang Yang Baik Sama Dia Misalnya Sahabat Dia Atau Istrinya Atau Suaminya Anak-anaknya Atau Kerabat-kerabat Dia Dia Tidak Berperilaku Yang Sama Dia Tidak Mengucapkan Hal-hal Yang Sama Nah Ada Orang Seperti Itu Kalau Kita Bisa Membayangkan Atau Merenungkan Oh Orang Ini Kalau Di Rumah Itu Sebetulnya Dia Enggak Marah-marah Sebetulnya Dia Enggak Kasar Sama Sahabat-sahabat Dia Dia Baik Bahkan Bisa Loyal Juga Mungkin Karena Berantem Itu Kita Berantem Sama Temannya Sebetulnya Tapi Karena Dia Membelak Belain Temannya Jadi Dia Merucap Kasar Nah Waktu itu Kita Bisa Renungkan Oh Dia Ini Sebetulnya Pokul Saya Dia Marahin Saya Itu Karena Bela Temannya Jadi Dia Itu Apa Istilahnya Itu Banti Lupa Jadi Kalau Sama Temannya Itu Baik Sebetulnya Nah Kita Bisa Juga Renungkan Seperti Ini Kalau Kita Menemukan Kualitas Orang Ini Suatu Kualitas Yang Baik Saja Kita Bisa Fokus Kesana Kita Bisa Redam Kemarahan Kita Misalnya Orang Ini Marah Waktu Dia Tidak Meditasi Tapi Waktu Dia Meditasi Kelihatan Mukanya Tenang Gitu Ya Nah Kita Juga Bisa Kembangin Oh Orang Ini Meditasi Waktu Dia Kalah Sama Kotoran Batinnya Saja Dia Itu Marah Seperti Ini Tapi Kalau Dia Sedang Tidak Marah Dia Baik Baik Aja Kalau Kita Bisa Kembangkan Seperti Itu Marah Kita Juga Bisa Teredak Atau Dengan Menimbulkan Justru Kasihan Sama Orang Ini Dia Pasti Menderita Pasti Dia Panas Batinnya Badannya Juga Panas Batinnya Juga Panas Kasian Kasian Saya Lihat Dia Marah Marah Seperti Ini Dia Juga Sedang Melakukan Kama Buruk Yang Baru Dengan Marah Kesayar Apalagi Kalau Orang Yang Menerima Perlakuan Seperti Ini Sesungguhnya Tidak Bersalah Apalagi Kalau Punya Silah Punya Konsentrasi Punya Panya Tapi Kan Punya Konsentrasi Punya Panya Atau Tidak Orang Tidak Tahu Jadinya Kadang Kita Malah Kasihan Sama Orang Yang Marah Atau Orang Yang Memfitnah Kita Dengan Kasihan Kita Tidak Malah Marah Balik Atau Waktu Kita Kalau Saya Marah Balik Saya Adalah Makhluk Yang Pantas Dikasihani Itu Bisa Juga Dengan Mengasihani Diri Sendiri Atau Orang Lain Marah Kita Bisa Teredam Atau Kita Bisa Merenungkan Hukum Kama Saya Adalah Pemilik Kama Saya Sendiri Saya Adalah Pewaris Saya Adalah Sako Sako Itu Pemilik Kama Dayado Itu Pewaris Seperti Mewarisi Kama Yoni Berarti Saya Lahir Oleh Kama Saya Sendiri Kama Bandhu Terikat Atau Berhubungan Dengan Kama Saya Sendiri Kama Pati Sarano Sarano Saya Terlindung Oleh Kama Saya Sendiri Apapun Kama Yang Akan Saya Lakukan Baik Atau Buruk Itulah Yang Akan Saya Warisi Jadi Waktu Kita Merenungkan Kama Pertama Kita Bisa Merenungkan Bahwa Kama Buruk Sedang Berbuah Nah Kalau Kita Merenungkan Kama Dengan Cara Demikian Kita Juga Tahu Kalau Kita Melakukan Kama Buruk Yang Baru Nah Kedepannya Juga Kita Akan Menerima Lagi Perlakuan Buruk Yang Sama Atau Bahkan Lebih Besar Lagi Jadi Kalau Kita Tahu Hukum Kamannya Seperti Itu Juga Kita Tidak Jadi Marah Nah Ini Sangat Efektif Menurut Bante Yang Yang Kedelapan Merenungkan Bahwa Ini Bukanlah Tindakan Yang Akan Membawa Pada Pencerahan Sama Sambudha Paceka Buddha Sawaka Buddha Juga Bukan Untuk Kelahiran Sebagai Brahma Saka Atau Raja Sejagat Jakawati Dan Lain-lain Tetapi Justru Akan Membawa Pada Kejatuhan Diri Dari Sasana Pengembangan Batin Dan Lain Sebagainya Bahkan Menjadi Pemakan Kotoran Dan Lain-lain Atau Jatuh Ke Berbagai Jenis Neraka Nah Tentunya Paceka Buddha Sama Sambudha Paceka Buddha Sawaka Buddha Mencapai Pencerahan Bukan Dengan Marah Marah Jadi Kita Tahu Ini Bukan Caranya Kalau Orang Itu Mencapai Kesucian Jadi Kalau Anda Sendiri Ingin Mencapai Kesucian Anda Harus Tahu Adalah Penghalang Pencapaian Anda Nah Terus Kalau Anda Marah Marah Begini Maka Anda Tidak Bisa Mendapatkan Kelahiran Yang Baik Tidak Bisa Jadi Brahma Tidak Bisa Jadi Raja Dewa Raja Sejagat Dan Lain-lain Bahkan Tidak Bisa Jadi Orang Baik Sekalipun Tapi Justru Jatuh Dari Sasana Maksudnya Dari Ajaran Buddha Bahkan Bisa Menjadi Pemakan Kotoran Yang Ucapannya Kasar Semua Yang Keluar Dari Mulutnya Itu Sesuatu Yang Tidak Enak Didengar Bikin Orang Lain Menderita Biasanya Kalau Bukan Jadi Pemakan Kotoran Kita Bisa Terlahir Giginya Rusak Giginya Rusak Mulutnya Bau Bahkan Kita Di Peta Watu Di Kudaka Nikaya Salah Satu Tipi Taka Kita Di Sana Banyak Dijelaskan Bagaimana Hantu Hantu Itu Mulutnya Rusak Bernanah Bau Dan Lain Sebagainya Karena Tidak Ada Pengendalian Diri Dari Ucapan Dari Pintu Ucapan Jadi Bisa Jadi Pemakan Kotoran Dan Lain Sebagainya Atau Jatuh Ke Berbagai Jenis Neraka Itu Karena Dari Ucapan Perbuatan Dan Lain Sebagainya Marah Benci Sampai Disini Dulu Penjelasan Kita Tentang Cara Merdam Kemarahan Yang Mana Bermanfaat Untuk Mengembangkan Meta Jadi Delapan Dulu Kita Jelaskan Sisanya Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Sadu 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 Terima kasih Bante Baik Kalian Minta Yang ingin Bertanya Ingin Berkanjutan Pertanyaan Untuk Malam Ini Silahkan Mengetik Pada Kolom Cet Berhubung Malam Ini Kita Bante Akan Menjawab Pertanyaan Yang Masuk Pada Kelas Sebelumnya Nah Pertanyaan Ini Cukup Banyak Baik Bante Pertanyaan Melanjutkan Pertanyaan Dari Saudara Peter Huang Ini Yang Nomor Dua Minggu Lalu Belum Terjawab Bante Pertanyaannya Adalah Misalkan Ada Satu Kondisi Seorang Perampok Sedang Merampok Beng Lalu Dikepung Oleh Polisi Kemudian Perampok Itu Melakukan Perlawanan Dan Akhirnya Ditembak Mati Oleh Polisi A Si Perampok Sedang Menerima Buah Kama Buruknya Yang Memang Harus Terjadi Tetapi Di Sisi Lain Si Polisi Juga Sedang Membuat Membuat Kama Baru Dengan Menembak Si Prampok Apakah Ini Berarti Kita Sebagai Manusia Sebagai Manusia Ini Hanya Diperalat Dan Dipermainkan Oleh Hukum Kama Saya Lanjut Bante Pertanyaan B B Jika Polisi Tidak Menembak Mati Mungkin Saja Si Prampok Masih Hidup Apakah Ini Berarti Hukum Kama Seolah Memaksa Si Polisi Untuk Membak Mati Si Prampok Sehingga Jalannya Kama Bisa Tertemui Oke Ya Ini Apa ya Pertanyaan Yang Bagus Orang Kadang-kadang Berpikir Seperti Ini Jadi Berpikir Bahwa Ya Sama Aja Jadi Ajaran Ajaran Budha Itu Ujung-ujungnya Apakah Hanya Sudah Sudah Pasti Gitu Ya Berarti Tinggal Seperti Hanya Bagian Dari Sebuah Sistem Gitu Ya Nah Ada Yang Akhirnya Punya Pemahaman Begitu Tapi Jangan Punya Pemahaman Seperti Itu Karena Itu Salah Ya Nah Untuk Menjawabnya Mungkin Tolong Host Bante Dikasih Bisa Share Konten Lagi Ya Bante Mau Kasih Gambarannya Seperti Ini Anda Lihat Ya Sebetulnya Tidak Sesederhana Itu Tidak Sesederhana Itu Nah Kita Tau Hukum Kama Itu Sebetulnya Hanyalah Bagian Dari Hukum Sebab Dan Akibat Sebab Dan Akibat Secara Globalnya Kita Bilang Hukum Kama Itu Hukum Sebab Dan Akibat Nah Hukum Sebab Akibat Itu Seperti Apa Misalnya Ada Lima Orang Kita Bilang A B C D E Nah Kalau Lima Orang Ini Bergabung Ya Maka Jadilah A B C D E Kita bilang Begitu Nah Misalnya Kita bilang A Dia punya 100 permen B Juga punya 100 permen C Juga punya 100 permen Masing-masing Punya 100 buah Permen Nah Kalau Semua Permen Didanakan Maka Total Kita punya 500 permen Ya Nah Tidak Sesederhana Ini Ya Hukum Kama Itu Jadi Kalau Hukum Kama Sesederhana Ini Budha Tidak Perlu Mengajarkan Kita Pathana Pathana Itu berarti Banyak Sebab Menghasilkan Banyak Akibat Ya Budha Bilang Satu Sebab Menghasilkan Banyak Akibat Itu Tidak Mungkin Terus Banyak Sebab Menghasilkan Satu Akibat Juga Tidak Mungkin Yang Mungkin Itu Apa Banyak Sebabnya Juga Menghasilkan Banyak Akibatnya Tidak Hanya Satu Saja Yang Dihasilkan Nah Kalau Kita Lihat Dari Sisi Itu Berarti Di dunia Ini Juga Seperti Itu Satu Hal Itu Bukan Terjadi Karena Satu Penyebab Karena Banyak Penyebab Jadi Tidak Seterhana 100 Tambah 100 Tambah 100 Tambah 100 Jadinya 500 Bukan Seperti Itu Tapi Yang Terjadi Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Itu Pertama A Dia Waktu Mau Memberi Dia Tidak Beri 100 Mungkin Dia Kasih 95 B Waktu Dia Dikasih Kesempatan Untuk Memberi Dia Mungkin Kasih 90 C Juga Bisa Waktu Dikasih Kesempatan Memberi Mungkin 70 Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Di Total Tidak Bisa Dapat 500 Nah Itu Tergantung Niatnya Masing-masing Berapa Unit Yang Mau Dikasih Dari Masing-masing Orang Nah Tidak Hanya Sekedar Itu Saja Yang Lebih Parah Lagi Apa Ada Variable Yang Lain Bahwa 95 Permennya Si A Ini Ternyata Tidak Satu Jenis Ada 100 Jenis Permen B Juga Punya 100 Jenis Permen Bahkan Yang Tidak Sama Dengan Si A C Juga Begitu D Juga Begitu E Juga Begitu Nah Jadi Tidak Sesederhana Itu Jadi Banyak Variable Variable Lain Yang Bisa Menentukan Hasil Yang Juga Bervariasi Nah Jadi Kita Tidak Mau Bervilosofi Disini Maksudnya Begini Jadi Banti Stop Sharing Jadi Maksudnya Waktu Si Polisi Mau Menembak Polisi Juga Lihat Tindakan Dari Perampok Dia Punya Pertimbangannya Bukan Tiba 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 Dia Menembak Terus Waktu Menembak Tergantung Juga Polisi Ini Kenal Dhamma Enggak Nah Kalau Polisi Ini Kenal Dhamma Mungkin Dia Tidak Menembak Atau Bahkan Kalau Polisi Ini Mungkin Enggak Kenal Dhamma Tapi Dia Temannya Atau Dia Pernah Sendiri Mendengar Bahwa Tidak Baik Membunuh Jadi Bahkan Menembak Itu Bukanlah Keputusan Yang Prioritas Mungkin Adalah Pilihan Terakhir Jadi Dia Sendiri Dengan Pemahaman Akan Menembak Itu Juga Dia Juga Mungkin Ragu Ragu Tergantung Seberapa Intensitas Keraguannya Itu Seberapa Juga Dia Mau Menjaga Silanya Seberapa Dia Paham Tentang Dhamma Dan Lain Sebagainya Tentunya Niatnya Juga Akan Berbeda Kalaupun Dia Tembak Pun Perampok Mungkin Tidak Mati Ya Mungkin Karena Tidak Kena Organ Yang Fatal Tidak Mati Atau Misalnya Variable Lainnya Si Perampok Sendiri Kamahnya Kuat Meskipun Ditembak Pun Dia Tidak Mati Itu Juga Ada Orang Begitu Atau Kalau Ditembak Pun Dia Misalnya Masih Bisa Lolos Dan Lain Sebagainya Jadi Karena Variable Begitu Banyak Kita Tidak Bisa Bilang Kalau Begini Pasti Begini Tapi Karena Variable Banyak Semua Variable Itu Juga Hanya Mengikuti Hukum Sebab Dan Akibat Tapi Sebagai Makhluk Itu Punya Variable Variable Yang Juga Bisa Jadi Pilihan Tergantung Pilihan Anda Jadi Lebih Baik Dijelaskannya Seperti Kalau A Kalau A Plus B Kalau A Ditambah B Sama Dengan AB Oh Enggak Begini Berarti Kalau A Mau Gitu Ya Nembak Yes Berarti Dia mau Nembak Maka Hasilnya Akan B Kalau A Tidak Mau Tembak Dia Hasilnya C Atau Kalau A Ragu Ragu Yes Or No Abstain Juga Jadinya D Gitu Ya Nah Jadi Tergantung Keinginan Dari Si A Juga Tergantung Respon Dari Si A Nah Juga Tergantung Si X Ini Si Perampok Kalau Dia Menyerah Ya Hasilnya Itu O Kalau Dia Ngotot Hasilnya Y Kalau Dia Memberontak Hasilnya Misalnya U Dan lain Sebagainya Jadi Setiap Ini Adalah Variable Dan Tapi Maksudnya Karena Masih Di dalam Hukum Sebab Dan Akibat Jadi Masing-masing Itu Tentu Tidak Lolos Kalau Begini Maka Begini Kalau Begini Maka Begini Tapi Variasinya Itu Jadi Banyak Sekali Tidak Bisa Kita Tebak Makanya Buddha Bilang Apa Kama Itu Acintayu Susah Tidak Bisa Dinalak Juga Tergantung Tergantung Kadang Kualitas Dari Penembak Tergantung Kemahirannya Tergantung Kualitas Batin Silanya Dan Yang Ditembak Itu Juga Nanti Akan Mempengaruhi Hasil Dari Kamanya Juga Jadi Kama Ini Makanya Seperti Antara Fix Dan Tidak Fix Fix Dalam Arti Karena Dia Sebab Dan Akibat Sebab nya Akan Menimbulkan Akibat Tapi Akibat Ini Juga Tidak Selalu Sama Persis Dengan Sebab Karena Dipengaruhi Banyak Faktor Akibatnya Bisa Berbuah Nah Tapi Faktor-faktor Ini Pun Semuanya Sebetulnya Tidak Lolos Dari Sebab Akibat Sebetulnya Makanya Antara Bisa Diramalkan Dan Tidak Bisa Diramalkan Kalau Semua Variable Bisa Didapatkan Bisa Diperhitungkan Semuanya Maka Mungkin Ramalan Kita Bisa Pasti Seperti Itu Jadi Kalau Balik Lagi Ke Pertanyaannya Jadi Apakah Kita Itu Seperti Dipermainkan Enggak Juga Jadi Kita Masih Ada Andil Tergantung Pilihan Kita Tergantung Pilihan Kita Jadi Kita Mau Menembak Atau Enggak Itu Tergantung Pilihan Kita Juga Setiap Kali Kita Mengambil Keputusan Itu Juga Tergantung Cara Pandang Kita Dengan Siapa Kita Bergaul Semuanya Itu Akan Mempengaruhi Keputusan Akhir Kita Nah Itu Juga Akan Menghasilkan Outcome Yang Berbeda Hasil Yang Berbeda Jadi Dibilang Pasti Tidak Pasti Karena Kita Masih Ada Andil Masih Ada Variable Yang Masih Kita Bisa Tergantung Kita Tapi Kalau Dibilang Tidak Pasti Juga Sesungguhnya Kalau Variable Semua Bisa Diperhitungkan Jadinya Bisa Juga Jadinya Bisa Diterawang Katanya Bisa Diramalkan Kurang Lebih Silahkan Pertanyaan Berikutnya Masih Dari Penanyaan Sama Bante Ini Pertanyaan Nomor Tiga Bante Sudah 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 Pernah Dua Kali Menjelaskan Kalau Dharma Akan Punah Dan Lenyap Jika Biku Bikuni Samanera Samaneri Upasaka Dan Upasika Tidak Lagi Menghormati Lima Hal Yaitu Buddha Dhamma Sangga Sika Dan Samadhi Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Ajaran Buddha Membiki Tiga Aspek Yaitu Pariyati Pati Pati Dan Pati Weda Untuk Kelestarian Buddha Sasana Kan Tolak Ukurnya Adalah Pariyati Jika Pariyati Kokoh Maka Buddha Dhamma Akan Bisa Bertahan Semaksimal Mungkin Bukankah Jika Pariyati Bisa Kita Lestarikan Selama Mungkin Maka Kepunahan Dhamma Bisa Kita Tunda Semaksimal Mungkin Bante Jika Jika Pariyati Kokoh Dan Tegak Berdiri Bukankah Akan Tetap Ada Orang Yang Menghormati Buddha Dhamma Sangga Sika Dan Samadhi Terima Kasih Bante Sukihotu Semoga Bante Senantiasa Lagi Iya Jadi Memang Bante Pernah Jelaskan Di Sadham Pati Rupaka Suta Lima Tanda Lenyap Budha Sahasana Nah Kalau Kita Lihat Lima Tanda Ini Karena Tidak Hormat Ke Buddha Tidak Hormat Ke Dhamma Tidak Hormat Ke Sangga Tidak Lagi Menghormati Atau Menghargai Tiga Latihan Moralitas Konsentrasi Dan Kebijaksana Jadi Latihan Moksila Samadha Dan Wipasana Nah Juga Yang Kelima Tanda Yang Kelima Adalah Tidak Menghormati Samadhi Nah Disitu Dijelaskan Bahwa Delapan Pencapaian Berarti Orang Tidak Berusaha Mencapai Delapan Pencapaian Nah Kalau Kita Lihatkan Semuanya Tidak Ada Yang Berhubungan Dengan Pariyati Semuanya Adalah Praktek Menghormati Buddha Dijelaskan Misalnya Seperti Waktu Kita Berkunjung Ke Cetia Misalnya Kita Ngobrol Kita Bersendagurau Bermain Marin Terus Malah Ngomongin Gossip Yang Lain Bukan Mengembangkan Batin Kita Mengingat Kualitas Buddha Pada Saat Kita Berkunjung Ke Pagoda Yang Mana Merupakan Representasi Atau Pewakilan Dari Buddha Simbol Buddha Nah Itu Berarti Semuanya Itu Praktek Misalnya Dijelaskan Kita Pergi Ke Pagoda Tapi Pake Sendal Kita Pergi Ke Pagoda Tapi Kita Bawa Payung Pake Payung Dan Lain Sebagainya Nah Itu Adalah Tanda Tanda Kita Tidak Menghargai Atau Menghormati Buddha Nah Begitu Juga Dhamma Waktu Mendengarkan Dhamma Kita Ngobrol Kita Bersendagurau Kita Tidak Fokus Ke Dhamanya Malah Ganggu Orang Lain Dan Lain Sebagainya Itu Juga Tidak Menghormati Dhamma Begitu Juga Tidak Menghormati Sangga Artinya Pada Saat Sangga Berbicara Kita Wadah Dimana Sebuah Teratai Tumbuh Jadi Kalau Teratai Bisa Tumbuh Itu Karena Ada Air Ada Media Dan Ada Wadah Penampung Airnya Teratainya Sendiri Bisa Tumbuh Dari Media Air Itu Seperti Realisasian Pati Wedha Airnya Medianya Itu Seperti Pati-pati Atau Praktek Dan Wadahnya Seperti Paryati Yaitu Pembelajaran Nah Jadi Kalau Perumpamannya Paryati Itu Sebagai Wadah Itu Juga Bukan Tanpa Ada Maksud Tertentu Ya Maksudnya Apa Jadi Media Tentunya Tentunya Akan Menyesuaikan Diri Berdasarkan Wadahnya Ya Tidak Nah Baru Nanti Muncullah Hasilnya Yaitu Tumbuhlah Teratai Dari Media Tersebut Nah Tapi Media Bergantung Pada Apa Wadah Artinya Media Tidak Keluar Dari Wadah Jadi Latihan Kita Itu Tidak Keluar Dari Teorinya Nah Itu Sebabnya Makanya Teori Itu Penting Nah Tentunya Teori Juga Penting Jadi Sebetulnya Semuanya Penting Nah Tapi Ada Juga Kalanya Dimana Praktek Hilang Tapi Teori Belum Hilang Kalau Teori Sudah Hilang Tentunya Praktek Pasti Hilang Nah Itu Dijelaskan Di Anggut Taranikaya At-Hakata Nah Disana Dijelaskan Ada Lima Jenis Hilang Lima Antara Dhanang Antara Dhanang Itu Kelenyapan Juga Bisa Bilang Jadi Lima Kelenyapan Yang Pertama Adhigama Antara Dhanang Artinya Kelenyapan Kerealisasian Jadi Tidak Ada Lagi Yang Bisa Mencapai Kalau Antara Adhigama Antara Dhanang Terjadi Maka Siapapun Meskipun Ada Makhluk Meskipun Ada Yang Berpraktek Meskipun Ada Yang Memiliki Teori Tapi Tidak Ada Lagi Yang Bisa Mencapai Mencapai Apa Jana Maga Pala Nanti 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 Momen Seperti Itu Nah Kemudian Ada Lagi Pati-pati Antara Dhanang Artinya Kelenyapan Praktek Waktu Itu Masih Ada Orang Yang Mempelajari Tipitaka Tapi Sudah Tidak Lagi Dipraktekan Terus Ada Lagi Pariyati Antara Dhanang Itu Adalah Kelenyapan Pariyati Artinya Tipitaka Pelan-pelan Mulai Dilupakan Orang Terus Juga Tidak Ada Yang Bisa Mengajar Orang Mungkin Tipitakanya Masih Ada Tapi Orang Tidak Ngerti Bagaimana Menjelaskan Ini Jadi Hanya Sekedar Menjelaskan Saja Tapi Tidak Praktek Lagi Apakah Mungkin Masih Mungkin Masih Mungkin Kenapa Misalnya Kita Warga Negara Indonesia Kebanyakan Kalau kita Pernah SD Sampai Sekarang Kita Masih Ingat Undang Undang Bukan undang Undang Apa namanya itu Pancasila Negara Indonesia Pancasila Negara Indonesia Yang satu Apa Ketuanan Yang Maesah Kedua Kemenusian Yang Adil Dan Berada Ketiga Persatuan Indonesia Keempat Kerayatan Yang dipimpin Hikmat Dan Kebijaksanaan Yang kelima Kemanusiaan Yang adil Bagi seluruh Rakyat Indonesia Tuh kan Banti aja Masih ingat Nah tapi Kalau ditanya Artinya Apa Waduh Artinya Apa ya Kerayatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Hikmat Itu apa Hikmat Dan Kebijaksanaan Perusyaratan Perwakilan Nah itu ya Karena Kita Hafal Tapi kita Enggak Sungguh-sungguh Memahami Bagaimana Artinya Apa Juga Terlalu Singkat Juga Akhirnya Praktiknya Bagaimana Bingung juga Nah terus Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Nah kita Hafal ya Kita hafal Tapi kita Enggak Sungguh-sungguh Tahu Artinya Misalnya Anda juga Hapal Metasuta Metasuta Anda hafal Terus Ratanasuta Mungkin Banyak Umat juga Hapal Tapi Anda ngerti Enggak Artinya Enggak Ngerti Terus Juga Apalagi Prakteknya Kalau Enggak Ngerti Bagaimana Bisa Praktek Ya Enggak Nah Jadi Ada Juga Bahkan Di Myanmar Di negara-negara Budis Di Sri Lanka Di Thailand Banyak Banyak Sekolah Pariyatik Tapi Kalau Prioritasnya Adalah Pariyatik 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 Akhirnya Apa Mengejar Prestasi Terus Banti Lihat Ya Tidak Jauh Beda Sama Sekolah Umum Sama Kayak Sekolah Kita Di Indonesia Universitas Sekolah Sekolah Dasar Jadi Mengejarnya Prestasi Untuk Paham Tapi Bukan Untuk Praktek Jadi Prakteknya Sangat Lemah Nah Tapi Ada Juga Banti Melihat Beberapa Tempat Meditasi Meditation Center Praktek 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 Tapi Enggak Diajarin Teori Akhirnya Bahkan Enggak Tahu Yang Dipraktekan Itu Salah Ternyata Seharusnya Bagaimana Enggak Praktek Begitu Jadinya Juga Tidak Baik Bagaimanapun Kita harus Menyeimbangkan Jadi Waktu Kita Mau Prioritaskan Praktek Sedokowida Pernah Bilang Begini Kalau Kita Mau Prioritas Kita Adalah Meditasi Jadi Kita Harus Banyak Meditasi Sedikit Belajar Kalau Kita Prioritasnya Mau Belajar Berarti Kita Harus Banyak Belajar Sedikit Meditasi Nah Intinya Apa Dua Komponen Ini Harus Tetap Jalan Gak Gak Boleh Sama Sekali Tidak Meditasi Gak Boleh Sama Sekali Tidak Belajar Jadi Di jaman Buddha pun Setiap Malam Di Wihara Itu Banyak Yang Ceramah Buddha Sendiri Jelasin Dhamma Banti Sariputa Banti Mokalana Banti Makasapa Banti Ananda Dan lain Sebagainya Banti Banti Yang Unggul Itu Juga Masing Masing Di Tempat Masing Masing Berceramah Jadi Suka Suka Kita Kita Mau Dengar Ceramah Siapa Topiknya Apa Jadi Di jaman Buddha pun Setiap Hari Itu Selalu Ada Kesempatan Untuk Mendengar Dhamma Nah Mendengar Dhamma Ini Apa Pariyati Tapi Untuk Apa Untuk Dipraktekan Bukan Hanya Sekedar Untuk Ujian Untuk Menjadi BA MA PhD Bukan Untuk Jadi Alangkara Dhamma Caria Abi Wangsa Tentu Bagus Kalau kita Punya Kualifikasi Tapi Lebih Baik Lagi Kalau Itu Dipraktekan Jauh Lebih Bermanfaat Zaman Buddha Dulu Banti Sariputa Ada B MA PhD Gak Ada Banti Sariputa Ada Dhamma Caria Abi Wangsa Gak Ada Tapi Beliau Arahat Bahkan Bisa Menjelaskan Dhamma Bijaksana Jadi Bukan Karena Seseorang Itu Punya Gelar Lalu Orang Ngerti Prakteknya Di Wisudimaga Ada Satu Sotapana Dia sudah Sotapana Dulu Terus Dia Mau Belajar Tipitaka Sotapana Yang Mau Belajar Tipitaka Seperti Ini Sesungguhnya Dia Sendiri Sebetulnya Bukan Sama Sekali Tidak Tau Teori Tentunya Waktu Dia Berusaha Dia Harus Tau Abidama Setidaknya Apa Yang Dia Harus Lihat Pada Saat Wipasana Harusnya Dia Tau Tapi Mungkin Dia Tau Banyak Hal Tau Semua Tipitaka Mungkin Tidak Tau Untuk Berlatih Wipasana Jadi Dia Bisa Mencapai Sotapana Tapi Karena Dia Ada Keinginan Untuk Melestarikan Ajaran Buddha Namanya Ini Dhamma Bhandagarika Paryati Artinya Dia Belajar Dhamma Untuk Melestarikan Dhamma Ada Juga Makhluk-makluk Suci Yang Seperti Itu Seperti Banti Ananda Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Sotapana Ini Dia Datang Ke Satu Tipitaka Dharah Seorang Biku Paryati Yang Bisa Menjelaskan Tipitaka Nah Dia Belajar Tipitaka Sama Gurunya Itu Tapi Gurunya Juga Belum Mencapai Area Bahkan Belum Sotapana Nah Jadi Waktu Dia Sudah Selesai Belajar Tipitaka Gurunya Bilang Oke Sekarang Waktunya Saya Belajar Sama Anda Terus Gurunya Duduk Di bawah Biarin Muridnya Duduk Di Bangku Nah Muridnya Bingung Loh Kamu kan Tipitaka Dara Kamu Ngerti Bagaimana Berlatih Dia bilang Beda Kalau Orang Yang sudah Merealisasi Tentu Tahu Jalan Yang Benar Yang mana Yang salah Jadi Akhirnya Tipitaka Dara Pun Belajar Dari Sotapana Itu Makanya Belajar Sama Praktek Itu Sesuatu Hal Yang Berbeda Nah Itu Jadi Kadang Pariyati Masih Ada Tapi Tidak Ada Yang Praktek Tapi Kalau Mau Praktek Harus Berdasarkan Pariyati Yang Benar Nah Tapi Memang Benar Penting Sekali Pariyati Itu Karena Kalau Ada Biku Yang Menguasai Pariyati Kalau Dia Ada Sang Vega Tentunya Dia Akan Mempraktekan Apa Yang Dia Sudah Pelajari Nah Jadinya Yang Dipraktekannya Pun Sesuai Dhamma Nanti Perealisasiannya Juga Akan Sesuai Dhamma Nah Itu Jadi Akan Lebih Komplit Lagi Mencapain Dia Nah Tapi Kalau Praktek Praktek Aja Enggak Tau Teorinya Apa Yang Dipraktekkan Terus Waktu Mencapai Juga Enggak Tau Dia Mencapai Apa Enggak Bisa Dipadankan Dengan Ajaran Buddha Sesuai Enggak Dengan Yang Buddha Ingin Kita Realisasi Juga Enggak Tau Bisa Bahkan Jadi Pandangan Salah Misalnya Apa Waktu Meditasi Katanya Ketemu Buddha Dan Lain Sebagainya Nah Itu Bahkan Bante Sudah Jelaskan Waktu Kita Berlatih Meditasi Samatha Kilesa Kilesa Bisa Bisa Muncul Apa Tapi Buddha Bante Bilang Bahkan Buddha Muncul Pun Jangan Lupa Objek Meditasi Jadi Belum Tentu Kemunculan Buddha Itu Sebuah Realisasian Yang Kayak Bagaimana Padahal Kadang-kadang Itu Juga Bisa Jadi Manifestasi Dari Kotoran Batin Kita Kalau Orang Yang Tidak Punya Pariyati Dia Tidak Ada Yang Menunjukkan Menunjukkan Jalannya Kalau Ketemu Buddha Berarti Balik Lagi Ke Objek Meditasi Tidak Ada Karena Tidak Ada Yang Ngingetin Seperti Itu Dia Kira Ini Sebuah Pencapaian Akhirnya Salah Jalan Berpandangan Salah Akhirnya Nanti Nyebarin Pula Ajarannya Seperti Itu Ini Bisa Membuat Kotor Buddha Sasana Jadi Yang Pariyati Sesungguhnya Biasanya Ditinggalkan Kenapa Karena Kecenderungan Orang Dengar Dia sudah Mencapai Ikuti Dia Banyak Yang Jadi Banyak Pengikutnya Nah Akhirnya Pengikut Ini Kan Kasian Belajar Hal-hal Yang Ternyata Salah Tapi Kecenderungan Orang Apa Oh Dia sudah Mencapai Ikuti Tapi Tidak ada Investigasi Bahwa Yang Diajarkan Sesuai Dhamma Makanya Apa Penting Sekali Kita Punya Pariyati Jadi Kita Bisa Jadi Membedakan Ini Dhamma Atau Bukan Dhamma Ini Winay Atau Bukan Winay Banteng Banteng Kita Lanjutkan Banteng Waktu Sudah Lewat 5 Menit Tapi Pertanyaan Masih Banyak Pertanyaan Dari Saudara Abadima Ros Mandami Banteng Bagaimana Hukum Kama Yang Berlaku Bagi Seseorang Yang Membeli Rumah Yang Dilelang Oleh Bank Apakah Kama Buruk Karena Katanya Jika Kita Membeli Rumah Tersebut Sama Halnya Kita Menghilangkan Tempat Tinggal Orang Tersebut Anum Modami Banteng 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 Kurang Paham Sistem Lelang Itu Gimana Apakah Boleh Bank Itu Melelang Sesuatu Yang Belum Jadi Miliknya Sendiri Banteng Kurang Paham Tapi Sepaham Banteng Kalau Sudah Disita Disita Sama Bank Berarti Sudah Milik Bank Itu Pertama Kita Harus Tahu Rumah Itu Sebetulnya Sudah Disita Bank Belum Kalau Sudah Disita Bank Berarti Itu Sudah Milik Bank Tapi Kalau Bank Cuma Hanya Sekedar Jadi Fasilitator Yang Jadi Misalnya Membantu Melelangkan Rumah Orang Itu Tapi Sesungguhnya Masih Milik Orang Itu Tentunya Kalau Yang Seperti Itu Biasanya Harus Ada Kesepakatan Jadi Tidak Mungkin Pemilik Rumahnya Tidak Tau Menau Tiba-tiba Bank Sudah Lelang Jadi Nah Jadi Itu Tergantung Semua Kalau Memang Itu Masih Milik Orang Tersebut Jadi Mungkin Dengan Kita Membeli Rumah Itu Hilang Rumah Dia Tapi Biasanya Itu Sudah Bukan Hak Dia Lagi Akhirnya Ada Pihak Yang Melelang Atau Berdasarkan Kesepakatan Bersama Akhirnya Disepakati Rumah Itu Akan Dilelang Nah Jadi Yang Seperti Itu Tentunya Secara Hukum Itu Pasti Sangat Jelas Dan Batasannya Juga Tidak Mungkin Hanya Merugikan Satu Pihak Jadi Karena Namanya Hukum Dibuat Untuk Supaya Semuanya Harmonis Jadi Kalau Memang Sesuai Hukum Lelangnya Ini Resmi Bukan Lelang Abal Tentunya Itu Legal Kalau Itu Legal Tentunya Itu Tidak Jadi Kamaburu Niat Kita Pun Beli Seperti Beli Beli Lelang Itu Makanya Sama Aja Kayak Orang Berjualan Kita Beli Kalau Kita Tidak Tau Menau Perihal Bahwa Ini Ternyata Milik Orang Lain Berarti Kita Tidak Terlibat Dalam Kamaburu Tersebut Terlib Baik Pertanyaan Berikutnya Dari Saudara Atau Saudari Ju Apakah Jika Indera Tentak Dengan Anita Ramana Ada Penolakan Atau Rasa Tidak Suka Baik Yang Kuat Maupun Tidak Terhadap Suatu Fenomena Atau Benda itu termasuk dosa apakah dengan kita mengendalikan indera meredam kebencian jika lama-lama diredam suatu saat dia akan meledak keluar seperti gunung berapi yang menunggu saatnya meledak saja Anumodami Bante jadi yang pertama kalau indera kontak dengan Anitharimana ini artinya adalah objek yang tidak disukai atau yang tidak diinginkan apakah kalau muncul dosa itu kamaburu atau tidak suka atau tidak suka apakah itu dosa cetasika apakah kemarahan nah sebetulnya secara abidama pada saat lima indera kontak dengan objek yang tidak disukai berarti itu adalah kamaburu berbuah nah wipaka wipaka cita wipaka cita tidak berasosiasi sama dosa tidak berasosiasi sama dosa nah cita ini pun hanya berasosiasi sama berapa tujuh universal ya enggak tujuh universal jadi disitu tidak ada dosa ya cuma kalau kaya winyana ya atau kesadaran dari tubuh nanti ada apa tidak nyaman di tubuh nah itu aja ya yang lainnya ya semuanya tidak nyaman di batin muncul ya tapi tidak nyamannya itu bukan dosa cetasika ya sebetulnya dosa cetasika atau kemarahan itu muncul hanya di momen apa jawana nah sedangkan di momen jawana ini adalah penentu kusala atau akusala tergantung apa manasikara yoniso atau ayoniso manasikara ya nah jadi kalau dosa sudah muncul ya berarti itu selalu sudah di momen jawana nah kalau di momen jawana berarti ya dosa bisa muncul ya nah tapi kalau berarti secara prakteknya gimana kalau anda sudah muncul rasa tidak suka ya di batin ada penolakan nah biasanya itu sudah di momen apa jawana ya karena di momen wipaka itu mungkin belum begitu terasa ya tidak terasa ya bahkan awal kontaknya pun kita tidak tahu kita kontak sama apa ya nah cuma rasanya tidak nyaman aja nah tapi sesungguhnya batin mengalami objek atau merasakan ya dengan menyeluruh kualitas objek itu adalah di momen jawana nah disitu sudah muncul kusala atau akusala jadi kalau dosa cetasika ada berasosiasi pada saat momen jawana tersebut berarti sudah muncul akusala ya pikiran yang tidak bajik jadi ada penolakan ada sedikit tidak suka maupun marah sama sekali semuanya adalah akusala jawana nah pertanyaan yang kedua apa ya apakah dengan kita mengendalikan indera meneredam kebencian jika lama-lama direndam suatu saat dia akan meledak keluar seperti gunung berapi yang menunggu saatnya meledak saja ya nah ini tergantung ya pengendalian indera meredam meredam kebencian jadi ini dua hal yang berbeda mengendalikan indera berarti cuma sekedar tidak mau kontak dengan indera dengan objek indera misalnya mengendalikan indera berarti baik objek yang suka atau yang tidak disukai kita tidak mau kontak karena apa kita takut kita khawatir kalau kontak dengan objek yang kita suka muncul loba atau nafsu serakah nanti kontak yang tidak kita suka nanti muncul marah benci dan lain sebagainya nah karena takut batinnya seperti itu dan ingin senantiasa menjaga kondisi batin untuk tenang seimbang akhirnya mengendalikan indera nah itu satu hal yang kedua meredam kebencian kadang meredam kebencian itu bukan pengendalian indera tapi misalnya apa lihat tapi berusaha meredam kebencian nah itu jadi dua hal yang berbeda ya nah tapi tentu kalau meredam dengan mengendalikan indera Anda bisa meredam kebencian itu salah satu cara ya nah tapi misalnya ya kalau Anda berhasil meredam kebencian apakah kebencian itu disimpan enggak juga ya tergantung sebetulnya yang terjadi pada saat orang marahnya meledak itu adalah orang yang apa ya tidak sungguh-sungguh bijaksana jadi diredamnya itu ditahan tapi sesungguhnya masih marah masih marah nah jadi itu itu bukan dengan panya bukan dengan kebijaksanaan meredam marahnya jadi misalnya apa meredam itu bisa dengan hati ya sabar nah sabar ini cetasikannya apa katanya adosa ya tidak marah nah kemudian bisa juga dengan sati ya ada orang kontak dengan objek yang tidak disukai terus mengingatkan diri hanya ini cuma sekedar melihat ini cuma sekedar melihat atau ini cuma sekedar mendengar nah ini hanya sekontak dengan objek saja nah atau pada saat sudah muncul marah ingetin diri oh marah sudah muncul marah sudah muncul ini marah ini marah gitu ya nah dengan sati dia bukan menyelesaikan masalah tapi hanya meredam saja atau misalnya dengan konsentrasi meredamnya ya dengan meta misalnya nah tapi kalau tidak sungguh-sungguh dengan panya ya kalau pananya kurang jadi nah itu biasanya nyimpen jadi selama dia masih bisa melupakan objek tidak berusaha mengingat-ingat lagi nah dia bisa meredam kebencian tapi kebencian itu sendiri masih kayaknya nyisa jadi itu yang biasanya terjadi bagi mereka yang tiba-tiba meledak karena masih nyimpen tidak sungguh-sungguh melepas tapi kalau orang yang bisa melepas khususnya waktu khususnya mereka yang kebijaksanannya kuat biasanya kalau dia sekali merenung misalnya dia marah oh kamu buruk saya sedang berbuah nah kalau pananya kuat yaudah itu seperti melukis di air katanya menggores di air sekali gores ya langsung hilang nah tapi ada orang yang oh kamu buruk saya berbuah tapi masih disimpen iya dia itu begini ya dia pernah marahin saya nah itu artinya belum benar-benar tuntas meredam kebenciannya ya hanya nyimpen aja jadi sanyanya masih kuat masih diingat-ingat gitu ya nah kalau bisa dilepas sama sekali tentunya itu lebih baik nah bagi mereka yang bisa melepas sama sekali nah tentunya tidak akan meledak lagi tapi kalau hanya sekedar cuek ya artinya gak mau tahu ah gitu ya gak mau tahu gak mau tahu gak mau ambil objek ini saya gak mau lihat objek itu nah yang seperti ini biasanya bisa nyimpen ya di dalam batin simpen itu sebetulnya apa bukan benar-benar simpen di dalam batin nanti ada storage-nya ada power bank-nya gitu ya bukan tapi hanya berupa ingetan aja sanya jadi setiap kali anda ketemu orang itu seolah-olah orang itu sudah jahat dari awalnya tapi itu sesungguhnya apa hanya ingetan anda sanya anda terhadap orang itu anda sudah persepsinya orang ini pada jahat bukan melihat dia sebagaimana adanya tapi sanya itu juga sebetulnya muncul lenyap kalau lama sudah berlangsung anda bisa juga lupa karena kekuatan sanya-nya sudah lengah lenyap ini pertanyaan berikutnya bante dari saudara Herman pandami bante apakah indikator yang menentukan kekuatan jana baik yang lemah menengah kuat sehingga individu dapat bertunimbal lahir pada alam brahma yang ada terbagi tiga untuk tiap alam brahma jana jana ke satu hingga jana ketiga lalu di alam brahma yang tidak bisa mengaksok jana dari anak mana jana karena tidak ini kurang kurang paham karena tidak memiliki indera penapasan mungkin di alam rupa brahma lalu jana-jana objek apa yang sering digunakan sebagai makanan oleh makhluk alam rupa brahma atau ada objek jana 40 samata objek yang diabsok di luar alam manusia oleh makhluk rupa brahma anumodami bante jadi ada tiga tanda tanya empat ada empat pertanyaan berarti yang pertama apakah ada indikator yang menentukan kekuatan jana ya oke ya ada indikatornya ya anda bisa tahu sendiri jadi jana yang lemah berarti sering keluar ya mudah sekali keluar dari jananya ya keluar jana itu cuma sekedar apa objeknya berubah bahkan cuma sedetik pun ya itu juga bisa keluar jana namanya ya nah objeknya berubah itu apa misalnya kalau untuk anapana berarti objek jananya adalah anapana patibaga nimita nah kalau anda mendengar suara berarti anda keluar kalau anda apa menyadari badan anda sakit atau tidak nyaman berarti anda sudah keluar kalau anda berpikir misalnya oh apakah saya di dalam jana nah itu sudah keluar jana terus kalau anda pikir ini witaka ini juga keluar jana oleh sebab itu makanya dihimbau ya jangan menginvestigasi jangan merenungkan faktor jana pada saat anda fokus ke objek jadi keluar dari objek lihat di bawah pintu batin baru anda cek jana jana atau anda merasa bahwa waktu fokus ke anapanan nimita patibaga nimita anda berasa oh enak ya oh ini jana oh nyaman ya oh seperti ini konsentrasi dan lain sebagainya nah itu setiap bentuk pikiran itu adalah keluar jana namanya ya berarti anda tidak mencapai jana waktu itu keluar keluar masuk bisa ya jadi bagi mereka yang sudah ngerti caranya keluar masuk biasanya terjadi nah jadi untuk jana yang lemah kategori lemah atau inferior nah itu biasanya masih banyak pikiran ya kemudian bisa kedengar suara ya sering ya sering keluar suara sering merasakan tubuh dan lain sebagainya nah kalau menengah bagaimana nah masuk jananya lebih lama ya lebih lama kuat ya tapi ya tidak betul-betul menikmati ya menikmati jana dalam arti apa kalau kita menikmati jana ya sebetulnya kita tidak lagi suka objek-objek indera ya jana itu semakin juga lemah kualitas jana kita ya jadi kalau kita orang yang oke masuk jana waktu meditasi duduk aja keluar jana lihat youtube terus nanti suka dengar musik suka jalan-jalan ke mall nanti pas malam dia masuk jana lagi bisa aja tapi jananya itu pasti tidak begitu stabil keluar masuk gitu ya karena apa dia sendiri masih melekat ke banyak objek nah itu jadi susah untuk mempertahankan objek konsentrasinya jadi nah bisa sampai tahap menengah ya orang yang seperti ini bisa sampai tahap menengah ya tergantung tekadnya ya kalau tekadnya kuat bisa jana agak lama nah kalau mereka yang level superior ya atau level atas ya biasanya kemelekatan terhadap objek indranya sudah teredam agak jauh ya oleh sebab itu kadang sulit keluar jana ya nah itu sebabnya orang yang seperti ini waktu terlahir ya di alam brahma itu level brahma yang tinggi meskipun sama-sama di jana yang sama ya jadi ada jana yang inferior ada jana yang menengah ada jana yang superior itu tergantung berapa sering dia keluar dari objeknya masih berapa banyak kotoran batinnya ya nah misalnya seperti Buddha ya pada saat baru mencapai pencerahan sempurna ya Buddha kan ingat gurunya ya enggak ya Udhaka Ramaputta sama siapa lagi satu itu lupa lupa ya satu lagi nah jadi waktu itu yang jadi pertimbangannya apa kedua gurunya itu sedikit kotoran batin ya nah itu padahal mereka masih putuh jana ya belum mencapai tingkat-tingkat kesucian tapi kekotoran batinnya sedikit kenapa karena guru-gurunya itu sudah lama mengajar jana dan selalu berlatih jana itu sebabnya waktu mereka meninggal kan terlahir di alam Brahma levelnya masing-masing nah jadi itu gak gak mudah itu artinya mempertahankan level jana yang tertingginya sampai meninggal baru bisa terlahir di alam Brahma di jana level yang itu jadi memang orang yang semakin stabil jananya jadi kotoran batinnya semakin jauh teredam jauh waktu keluar dari jana pun masih kotoran batinnya itu gak langsung tiba-tiba muncul ke permukaan gak bisa langsung marah biasanya masih hun-hun hun-hun itu artinya agak susah nangkep objek jadi dia masih kayak nge-fly seperti itu karena terlalu dalam jananya dalam konsentrasinya kuat kadang keluar pun agak susah nah itu sebabnya Buddha ngajarin Buddha nawasi fasih untuk keluar jana nah itu jadi itu tergantung masih seberapa kuat kemelekatannya terhadap objek indera itu mempengaruhi kualitas jana dan indikator yang lainnya apa kotoran batinnya itu masih kuat atau enggak kualitas jananya jadi berbeda dapat tanya yang kedua apa ya lalu di alam brahma tidak bisa mengabsor jana dari anak panajana karena tidak memiliki indera pernafasan mungkin di alam rupa brahma kah ini juga kalau misalnya seseorang itu terlahir di alam brahma karena anak panajana berarti dia sudah punya nimita kalau nimitanya stabil dia tidak perlu fokus ke nafas lagi makanya ada yang bilang bahwa di alam brahma kalau brahmanya sama sekali belum punya anak panan nimita maka mereka tidak bisa latih anak panajana di sana karena anak panajana awalnya nimita itu awalnya berasal dari nafas tapi misalnya di jana empat di alam manusia Buddha bilang nafas berhenti tapi masih ada nimita masih ada nimita jadi bisa fokus kalau sudah terlahir di alam brahma karena anak panajana jadi di alam brahma pun dia bisa masuk lagi ke anak panajana karena tidak mulai dari awal tidak punya tidak perlu bergantung pada nafas kemudian pertanyaan ketiga lalu jana-jana objek apa yang sering digunakan sebagai makanan oleh makhluk alam rupa brahma jadi di alam pertanyaan keempat sekalian dijawab jadi di alam rupa brahma mereka makanannya adalah piti dari kekuatan konsentrasinya jadi kadang-kadang mereka masuk konsentrasi jana nah itu objeknya bisa apa aja memang Buddha ajarkan 40 objek samatha ke kita tapi apakah ada objek yang lainnya Buddha juga tidak bilang bahwa ada lebih dari objek ini nah karena Buddha bilang apa yang tidak Buddha ajarkan juga banyak tapi Buddha tahu yang diajarkan sama kita kenapa diajarkan karena ini untuk pembebasan bermanfaat untuk pembebasan oleh sebab itu Buddha ajarkan ke kita jadi ada banyak juga hal yang lain kita tidak tahu karena Buddha juga tidak ajarkan ke kita nah jadi apakah objek ada objek samatha yang lain kita tidak tahu di luar Buddha sasana mungkin ada objek samatha yang lain mungkin saja nah intinya apa makhluk Brahma itu ya mereka harus ambil objek tertentu nanti mereka masuk jana nah dari sanalah jadi makanan batin mereka yang mempertahankan kehidupan mereka di sana si anumodami Bante dan saya tanya jawabnya karena minta satu hal satu hal Bante lupa maaf ya jadi di pertemuan sebelumnya Bante ada menggunakan istilah curi waktu curi waktu nah itu ada yang khawatir ya itu orang menginterpretasikan dengan salah jadi nanti bilang oh Bante Nyanukangsa bilang curi waktu boleh jadi bukan berarti Bante mengajak anda untuk mencuri jadi curi waktu ini Bante asumsi apa ngambil waktu gitu ya ngambil waktu luang anda kalau misalnya gak boleh anda istirahat waktu anda kerja sama orang khususnya kalau bos anda gak suka anda sering-sering istirahat berarti anda jangan istirahat loh tapi kalau anda mau anda minta izin dulu bos-bos saya ini stress banget saya minta waktu 15 menit dulu ya meditasi pasti bos anda kasih lah karena apa habis anda meditasi itu anda biasanya lebih efektif bekerja itu pasti anda malah lebih produktif itu makanya banyak ya di luar negeri kantor-kantor itu bahkan ada namanya apa ya mereka bilang silence room jadi memang tempat untuk privacy untuk berdiam diri nah itu apa katanya risetnya itu dari HRD-nya itu meningkatkan produktivitas bahkan bahkan hanya 15 menit aja jadi kadang malah disarankan nah bisa anda ajukan ke bos-bos di luar negeri itu ada begini anda bisa bilang ya kalau tingkat stress anda tinggi nah jadi curi waktu ini maksud bantai adalah mengambil waktu anda nah tapi pada saat mengambil waktu itu dilarang ya anda jangan curi waktu loh ya gitu anda harus minta izin dulu ke bos anda nah jadi jangan salah paham ya baik bantai semadu sadu sadu mudah mi bantai baik kalian namita mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerandahan hati mari kita memohon maaf kepada bantai atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan perbuatan sebelum dan selama kelas abidama berlangsung oh kasa wandami bantai tuki hotu niban nasa pacayo hotu maya katang punyang samina anum moditabang sadu sadu anum modami samina katang punyang maya databang sadu sadu anum moditabang sadu sadu anum anum modami okasa doarata yenna katang sabang acayang kamat hami bantai kamami kami tabang sadu okasa kamami bantai suki hotu niban nasa pacayo hotu sadu sadu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan kita melakukan malam ini dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bantai nyanduk kamsah mari kita bersama bersikap anjali jadi sekarang waktunya kita melimpahkan semua jasa kebajikan kita dari menjalankan sila berdana memberikan pelayanan mendengar dhamma berdiskusi dhamma meditasi semua jasa-jasa kebajikan yang setelah kita lakukan kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga mau melimpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana yang melindungi kita semua selama ini dan kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran-kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan perimpan jasa etawata caam hehi sambhatan punya sampadan sabedewa anumodantu sabedewa sabedewa anumodantu sabasampati sidhiyah idang menya tinang hotoh sukitah hondunyatayo idang menya tinang hodoh sukitah hondunyatayo idang menya tinang hodoh sukitah hondunyatayo idang penyam asaw kay Sampai jumpa. Selanjutnya, kalian yang minta mari kita bersama-sama beraspirasi dengan kebajikan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Sadhu, Sadhu, Sadhu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu